Kami sudah dibanding ke Solo, kemudian kita memberikan jasa sore malam atau jasa kontrak sama dengan Solo. Saya langsung didimu oleh staff. Nah di sana untuk kontrak itu cuma 800 sebulannya, di sini sudah 300.000 untuk di rumah 3.000. Jadi memang art trade-nya masing-masing, di satu sisi ada nilai lebih, ada nilai kurang. Ya kalau disamakan semua nanti ya report, bagaimana kalau yang dikirian Jayasara, ya kalau tidak sibuk itu untuk beli baratnya itu untuk beli garam itu kurang, gitu. Ya kan memang daerahnya berlain-lain. Nah dari permasukan itu, kita mendatangkan atau beraneka ragam usaha, baik ditutupi maupun mendatangkan narasumber sebagai akuan atau masukan atau arahan untuk menentukan agar-agar depan. Ya terutama dalam hal ini supaya kita tahu, ya supaya kita tahu. Membandingkan, sebetulnya bisa dibandingkan dengan daerah-daerah yang selokal, jalan dengan samping, dengan badan masing, dengan korang karaya, gitu. Tapi kalau kita cuma membandingkan, berarti kita cuma mengikur, mengikuti, gitu. Nah maunya kita tuh bukan mengikur, kita harus sebagai master-nya juga. Kita sebagai kedepannya, paling depan harusnya. Ya di minimal, di Kalimantan kita paling depan, gitu. Kalau cuma mengikuti samping, mengikuti pangkalan pun, mengikuti marafah, ya berarti kita cuma mengikur terus. Kalau suatu saat ikurnya dipotong dari atas tadi pun nanti. Ya, jadi kita namanya memberantang dari Ibu ini sebagai acuan, arahan dari Ibu. Ibu nanti bisa, bisa memberikan masukan ke kita untuk menentukan. Nah, tahu Ibu juga, di sini kan jauh-jauh juga mendatang ke sini untuk memberikan masukan ini. Tentunya kami juga nanti sudah mulai rekan-rekan sekampeng, jawat sekalipatan. Mungkin misalkan Pak Silo, Pak Fajar, Ya Anju Danung, agar bisa diundang ke rumah sakit yang lain sebagai narasumber. Apakah itu narasumber farmasi, narasumber pelayanan, narasumber keuangan, dan perangkat manajemen yang lain. Yang pedigit ini tidak menentukan, Pak Gerdi. Bisa juga diundang ke samping, nah diundang ke samping. Jadi itu hal yang bukan hal yang mustahil. Nah, saya mengharapkan kajian ikutnya bisa memberikan masukan ke kita semua. Namun, pada kesimpannya, selama sejatan-sejatan belum meningkat, saya pikir untuk berikan layanan yang optimal juga agak berat. Agak berat, karena bagaimanapun juga ada ikut baliknya untuk kita bersama. Kami mohon maaf, para ibu, dalam penyambut dari tindak leks, baik juga di tempat, jika masih sederhana, ya, kami rumah sakit tertua, ya, di Kalimantan. Tengah ya, masut tua ya, ini ya. Masut tua, ya keadaannya seperti ini, ini murni rumah sakit mundurah. Baru, Senin kemarin, kita ditetok, disesmikan sebagai badan layanan kekiraan. Ya, jadi, baru seminggu ya, berhimpung dan berbenah, supaya bagaimana ada ikutan tentuan tarif ini, maka, untuk itu, perentuan jasa tarif ini, hal yang krusial bagi saya. Karena bagaimanapun juga, kita harus membuat peraturan bupati untuk peraturan tarif ini. Nah, kalau kita tidak cepat-cepat, nanti kita kepinginan aturan mana yang akan dipakai dalam menyerangkan badan layanan kekiraan ini. Jadi, kalau dikarenakan semuanya, sebagai sosialisasi, bisa boleh. Buat rumah sakit, rumah sakit yang kekiraan dalam kurung badan layanan kekiraan. Dr. Haji Sumano sekarang muncul. Itulah pembeda, pembeda antara RSUD dengan BUD. Dan, saya mengharapkan dengan perubahan status ini, ada pengaruh positif. Ya, ada pengaruh positif pada peningkatan peningkatan pelayanan. Nah, peningkatan pelayanan tidak menutup kemungkinan. Harus diimbangi dengan kenaikan jadrahan kepada setahun dan pelayawan. Lalu, dalam ini, belakang internal harus bisa lebih meningkat jadrahan. Itu. Dan, saya mengharapkan mulai tanggal 1 kemarin sudah tidak ada lagi pasien yang ke sana kemari. mencari ubat keluar. Masih ada? Bagaimana masih ada? Jadi, konservansinya Pak Edel, karena kita tidak ada MOU dengan apotika-apotika maupun edika, otomatis kita menanggung beban daripada pasien-pasien yang belum lengkap itu. bagaimana caranya kita harus bisa mengendal agar sampai pasien yang tidak ada obatnya dan semuanya. masalah yuk di rumah sakit. E, rumah. Ya, saya kasih. Terima 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 kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu Bapak-Ibu semuanya pada siang hari ini. Sudah lama saya kerja ke Kalimantan Tengah. Terima kasih. 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 yang disampaikan Bapak Direktur waktu itu teman-teman disampaikan punya pensum yang sama ingin menjadi pilot project di Kalimantan Nah, mungkin sekarang ini karena RSUD Sumarno, Sostro, Artmojo ini sudah BNUD sebenarnya untuk menjadi pilot project lebih mudah, disini daerah perkebunan ya daerah perkebunan 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 karat ya sebetulnya saya punya teman punya perkebunan disini dan mau bikin rumah sakitnya tapi di Kota Baru nah, sebenarnya punya kans besar untuk menjadi pilot project, kalau RSUDK puas ini nanti menjadi pilot project, nanti ilmu yang saya sampaikan ini bisa TOT, jadi bisa Bapak Ibu sampaikan ke rumah sakit, rumah sakit lain, jadi Bapak Ibu semuanya bisa menjadi narasumber di rumah sakit-rumah sakit lain apalagi kita mau BPJS 2014 Nah, unit cost ini sangat penting sekarang tarif sangat penting apakah kita nanti positioning kita di mana pada saat BPJS ini mulai berlakukan universal coverage kebetulan saya dan beberapa tim teman-teman dari Kejamadan dan dari Universitas Indonesia membantu ASKES untuk kebijakan-kebijakan di BPJS termasuk kebijakan tarif kemudian cost kemudian payment mechanism bagaimana caranya Bapak Ibu semuanya mengambil uang dari pemerintah ini kan pakai tata cara kalau Bapak Ibu semuanya tidak memahami manajemen klien dalam Bapak Ibu bagaimana meringues uang ini ke pemerintah ada strategi dan tata caranya nanti saya berikan kebetulan waktu itu kita mengundang beberapa narasumber dari beberapa negara kita ingin membuat kebijakan payment mechanism tata cara pembayaran yang bisa dipahami seluruh rumah sakit di Indonesia baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah nah, unit cost, tarif, dan jasa layanan ini sangat penting kita juga membantu ASKES untuk memformulasikan jasa medik jasa pelayanan nah, jasa layanan yang Bapak Ibu mau bahas ini kan kalau dalam tarif ada jasa sarana ada jasa layanan kemudian jasa layanannya bagaimana membagi ke semua elemen yang ada di rumah sakit semua staff yang ada di rumah sakit dari jajaran manajemen kemudian pelaksana dokter-dokternya kemudian teman-teman sporting yang ada di keuangan kemudian di PSRS dan di lain-lain termasuk di gisi, laundry perlu enggak? untuk beri jasa layanan berapa sih layaknya? itu kita pernah mengadakan riset dengan PT ASKES waktu itu bekerjasama dengan ID karena di BBJS ini kemarin kita kumpulkan beberapa perhimpunan-perhimpunan dan koligium ada ID, ada BDUI ada koligium internis kemudian berdawar topedik dan lain sebagainya mereka-mereka sudah membuat formulasi namun formulasi itu jangan kemudian mentah-mentah di bawah rumah sakit rumah sakit harus menerahkan ini kayaknya ada yang baru ikutin perhimpunan dapat itu formulasinya membagi jasa medisnya nah formulasi itu harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya kalau formulasi ini formulasi jasa medis untuk dokter penyakit dalam untuk dokter bedasara untuk dokter anestesi tentunya perhimpunan membuat formulasinya tinggi-tinggi tapi apakah RSD-nya mampu? nah kita sesuaikan dengan kemampuan rumah sakitnya kalau nanti rumah sakitnya nggak mampu semuanya dibatuh untuk membayar jasa layanan ini rumah sakitnya nggak bisa membayar listrik itu diputus nggak bisa punya uang untuk pemeliharaan kotor di mana-mana nggak bisa punya uang untuk ngecat tembok RSD mau roboh nggak bisa membangun lagi nggak bisa memperbaiki beberapa ruangan-ruangan sudah tidak layak pakai nah kita harus berpikir bimbing dalam hari ini sebenarnya kalau kita mau naikkan tarik apalagi ke BRU deh nih berbondong-bondong naikkan tarik berbondong-bondong kan dia ngitung unit cost jadi ada kemarin group dari Pertamina rumah sakit Pertamina mau ngitung unit cost mau kumpulkan seluruh rumah sakit Pertamina waktu itu dengan kita juga group rumah sakit Tionghoa rumah sakit Dusaja ada dokter Uncolo, Telokore, Jawa, Dusaja kumpulkan sudah bisa ngitung unit cost naik tarik mau ngadar di BBJF kemudian group rumah sakit-rumah sakit ini pada ngitung unit cost ini rumah sakit sosok apalagi rumah sakit pemerintah kalau rumah sakit pemerintah ini ngitung unit cost mudah minta anggaran ke pemerintah subsidi tambahan kalau di BLU itu namanya PSO Public Service Obligation nah itu yang baru diperjuangkan dalam skala nasional bahwa subsidi kesehatan itu harus kalau subsidi minyak sudah jadi subsidi minyak itu orang-orang kaya itu yang paling bisa menikmati iya kan kalau orang miskin gak punya mobil nah subsidinya sedikit nah orang-orang kaya yang menikmati subsidi minyak tapi saya lihat disini antri minyak adanya ini daerah tambang kalau antri minyak ya daerah-daerah tambang sini di Pajar Masin dan sekitarnya ini kan daerah tambang dekat dengan pertambangan tapi kok minyaknya gak ada dan antri udah dibawa kemana minyaknya itu nah itu nah sebenarnya kalau masalah jasa pelayanan itu masalah yang menarik nanti Bapak Ibu semuanya bisa diskusi dengan saya kebetulan saya di unit cost tarif jasa pelayanan sudah lama sejak tahun 2000 sejak saya masih sangat muda sekali dulu di Gajah Mada saya mungkin apa namanya sambil mengenang masa lalu dulu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fajar juga sudah 10 tahun unit cost ini saya sampaikan kepada teman-teman rumah sakit seluruh Indonesia sudah 15 tahun waktu itu saya di Jogja saya lama di Jogja mungkin sambil berkenalan untuk menceritakan CV saya mungkin ada yang sudah kenal saya ada yang dari Magister Manajemen UGM Mars UGM MMR UGM gak ada Magister Kesehatan UGM gak ada biasanya banyak kalau disampaikan banyak sekali harus di Gajah Mada saya lama mengajar di Gajah Mada saya 8 tahun saya mengajar di Gajah Mada di Magister Kesehatan Magister Manajemen Rumah Sakit Magister Ibu dan Anak kemudian Magister Asuransi dan Beliayaan Kesehatan dengan Pro-Bufron yang sekarang ini jadi UAMEN keliling-keliling Indonesia waktu itu jadi Pro-Bufron juga untuk mendalamkan program ini waktu itu jamkes dan jamkes dan di daerah kalau sekarang kan ditarik nasional menjadi BPJS di PT ASKES beberapa tahun yang lalu juga tahun 2004-2005 kita bekerja sama dengan PT ASKES di beberapa area di seluruh Indonesia itu menghitung unit cost tarif dan jasa layanan saya yakin disini mudah untuk nanti disepakati waktu itu saya dikirim sendiri 10 tahun ya saya masih kecil saya dikirim sendiri ke Makassar tahu sendiri orang Makassar ke Departemen Bedah ini membahas jasa layanan kalau dokter Bedah kan lempar-lemparan pisau setelah layanannya nggak cocok kemudian ke Aceh orang-orangnya sulit-sulit itu Makassar ke Kuhas ke Rumah Sakit Wahidin ke Makassar ke Medan ke Rumah Sakit Peringadia ada Mali itu juga super sulit orang Medan karena disini mudah-mudah saya lihat ini wajahnya wajah mudah-mudah wajah bersahabat semuanya ini mencari solusi terbaik saya dikirim waktu itu ke Wahidin ada beberapa orang sudah gagal disitu tidak bisa menjembatani waktu itu masih sangat mudah kebetulan kalau teman-teman dari Kejah Maga ini kan mudah-mudah dulu Prof. Bupron itu masih mudah ada Prof. Laksono kemudian beberapa Prof. yang lain itu masih mudah-mudah beliau mengajak saya niling-niling waktu itu ada beberapa kegiatan-kegiatan dari Bank Bunda tidak dibayar oleh teman-teman dari rumah sakit waktu itu dari Bank Bunda dari kemudian dari Asian Jumlah Menpeg ke beberapa daerah-daerah di Indonesia nah kemudian waktu itu dengan ASKES sampai ke RSCM menyatangkatin semua sampai RSCM sampai kemudian waktu itu RSCM bentuknya masih ini RSCM-nya kayak gini pintu-pintunya masih sama waktu saya datang ke RSCM waktu itu saya iran saya kan dulu dari Jogja saya iran ini rumah sakit yang besar di Indonesia loh kayak gini ya wajahnya cat temboknya itu sampai hitam karena gak punya dana ngecat waktu itu pintu-pintunya masih tahun 70 waktu itu kita restrukturisasi hitung unit cost tarif jasa layanan dan sistem akutansi semua departemen waktu itu ke departemen bedah keliling-keliling kemana-mana saya iran waktu itu kenapa saya berani di RSCM waktu itu teman di Kejamada sudah beri lampu merah jangan kita masuk RSCM karena kita dari Kejamada itu rimbanya teman-teman di UI tapi saya dengan beberapa teman waktu itu dibantu teman-teman spesialis of skin dan ortoped kita masuk ke RSCM bahkan sampai audit klinis waktu itu apakah SOP sudah berjalan dengan baik kita lakukan audit klinis kita rekomendasi standar operating procedure yang sesuai supaya butuhnya bagus nanti kalau kita naik tarifnya butuh kita bagus kalau kita naik tarifnya butuhnya gak bagus dipertanyakan ditulis di koran-koran LSM data dan lain sebagainya nah dampak dari penituan unit cost kemudian tarif jasa layanan jasa layanan itu kalau dulu di RSCM itu tak dikeluarkan jasa dokter keluarkan dah buat dokter biang itu gampang berapa ITVT-nya berapa rupiahnya udah jadi kalau dokter itu gak mau ngitung rumit-rumit nanti dibagi ya ini jadikan 100% nanti dibagi ini 10% ada uang bersamaan 90% 90% nah itu gak mau 100% berdokter sudah kemudian nanti ada non-medic dan lain sebagainya itu bisa kita masukkan sendiri atau kita taruh di jasa saling nah untuk dokter pisahkan sendiri karena dokter itu sebenarnya nominal dia gak akan hafal kok tarifnya kan banyak sekali operasi-operasi yang penting clear dan transparan berarti cash and carry tidak nunggu jadi gini udah dilakukan tindakan sekarang dibayarnya akhir tahun dibayarnya 6 bulan lagi karena gak bisa ringbus tadi yang pasien angstros pasien sebenarnya itu karena kita gak bisa ringbus gak bisa mencairkan segera akhirnya delay itu yang kalau jasa medis itu gak delay teman-teman kalau buat sedikit sudah senang karena keringatnya itu langsung dilikmati cepat nah karena kadang-kadang delay-nya ini nah nanti strateginya saya saya sampaikan kemudian di Aceh juga gitu di Aceh di rumah kita juga restrukturisasi Aceh itu jangan beri gedung yang udah bagus yang canggih dan lain sebagainya dosa medis itu bertengkar dokter bedah dengan dokter radiologi kan sekarang alat-alatnya udah canggih ya dokter radiologi itu pencet klik-klik kenapa kok dapatnya tinggi ya kalau dokter bedah pakot resiko gini-gini dapatnya dihitung-hitung itu sama dengan dokter radiologi marah dokter bedahnya nah itu nanti ada strategi-strateginya sendiri terus bagaimana teman-teman ya rumah medis teman-teman rumah besis itu sporting kalau gak dikasih jasa pelayanan jasa medis yang dokternya gak bakal dihitung sama teman-teman medis makanya disini teman-teman non-medis ini yang akan membantu kalau rumah sakit ini kekurangan uang sayangnya dari tarifnya kurang uangnya kurang karena tarifnya tarif subsidi nah teman-teman non-medis teman-teman kekurangan medis ini yang memperjuangkan kependam dapat anggaran apakah tidak perlu dihargai orang-orang seperti ini nanti kalau tidak dihargai kita gak punya uang rumah sakitnya untuk bayar listrik untuk tambah bayar-bayar pembangunan ada apa namanya beli alat dan lain sebagainya nah ini kita harus membuka cakrawala pandang kita nah dampak dari semuanya ini termasuk salah satunya RSCM kalau Bapak Ibu semua merujuk pasien ke RSCM sekarang wajah RSCM itu sudah berubah sudah karena anggaranya dikucurkan dari pemerintah ada kepercayaan terhadap RSCM sudah bertahun-tahun gak pernah ada kepercayaan terhadap RSCM kemudian dihitung unit kos jasa layanan ada kepercayaan dari pemerintah ke RSCM saya juga heran kenapa waktu itu saya berani saya juga heran maksudnya banyak profesor-profesor yang tua-tua nah kebetulan saat ini saya menjadi direktur di rumah sakit antam direktur SDM ya terkait dengan remunerasi ini juga pemasaran dan pengembangan bisnis saya punya staff ortoped dokter ortoped saya minta presentasi besok ada seminar internasional saya jejerkan dengan dokter ortoped internasional dari Singapore General Hospital dari Australia saya jejerkan lagi dengan dokter RSCM gak berani gak berani presentasi nah saya heran loh ini dia dokter ortoped kok gak berani saya aja 10 tahun yang lalu berani waktu saya masih kecil gak berani nah chance management itu ternyata perlu keberanian keberanian dari kita manajemen perubahan itu nah bagaimana kita-kita di rumah sakit ini punya semangat perubahan saya heran teman saya yang berdaur tempat ini gak berani kasarnya lulusan gak berani masuk UI saya dulu lulusan UGM apalagi saya jadi desa ya saya ke Universitas Indonesia ke RSCM waktu itu teman-teman juga gak berani profesor saya sudah memberikan langsung kuning tapi kita punya keberanian untuk sebuah perubahan karena wajah rumah sakit Indonesia itu terpapar dari RSCM kalau ada tamu-tamu sekarang RSCM sudah punya doa sudah punya rencana ya yang itu private wingnya gedungnya baru sekarang setiap tahun membangun masing-masing departement itu dari unit course kesepakatan Jaisalaya yang orang-orang sulit kan bisa disepakati nah kemudian akhirnya saya dari waktu itu saya dari Gajah Mada saya beberapa tahun saya ke Malaysia waktu itu kita memang dari Gajah Mada ada kerjasama dengan Profseh Aljunit yang kebetulan menjadi konsultannya Departemen Kesehatan untuk Inadi RG dan Inasi Bijis saya membantu Profsel Junit sampai sekarang ini menjadian jam kesmas tarik jam kesmas itu Profsel Junit yang buat beserta timnya saya membantu Profsel Junit dan kemudian saya melanjutkan sekolah lagi ke Malaysia tapi saya pulangnya gak ke Gajah Mada saya pulang ke Universitas Indonesia ternyata UI Biltam terhadap saya kemudian saya sekarang jadi staff pengajar di Universitas Indonesia untuk program baru Biomedical Engineering yang itu harus dikembangkan di Indonesia kalau di luar negeri sudah sudah cari WMD kemudian desain-desain alat sel-sel bagaimana pengobatan dari sel-sel tapi saya mengajar khusus bidang saya manajemen keuangan tarik unit cost jasa layanan terutama kalau di Biomedical Engineering ini perpaduan antara Fakultas Teknik dengan Fakultas Kedokteran jadi bagaimana kita membuat regulasi-regulasi termasuk desain untuk perkembangan teknologi alat medis di Indonesia itu salah satu konsentrasinya kalau kita kan tidak menjadi tuan rumah untuk alat medis di Indonesia kita tidak menjadi tuan rumah kita banyak ambil dari luar-luar negeri dari India Jerman China Korea akhirnya membengkak tarif kita kenapa? karena alat alatnya yang mahal kita ngambil dari luar kita tidak bisa menekan BPA ya apalagi alatnya di Mar'a dan membawa Nasaruddin dan akhirnya Sunda menyusul yang lain-lain termasuk alat medis di beberapa residu termasuk pas karena regulasi kita belum kuat di peralatan nah itu sekilas yang bisa saya sampaikan sebenarnya unit cost ini mudah itu tadi beberapa faedah dan dampak dari kalau kita menggunakan unit cost dan tarif layanan nah sebenarnya ini Bapak Ibu semuanya bagaimana kita menjembatani kenyataan dari kebijakan ada kebijakan BLU sudah BLU kebetulan saya yang membantu Permendagri-nya BLU Permendagri 61 dengan Depdagri waktu itu dengan Pak Bejo Pak Sahuddin Pak Terapat di Departemen Dalam Negeri waktu itu dengan Pak Puncoro sekarang Pak Puncoro di Departemen Kesehatan kemudian dengan beberapa teman-teman profesor-profesor yang lain dari Kejah Mada nah Permendagri 61 ini menganatkan ini semua unit cost tarif kemudian jasa layanan termasuk bagaimana kita menghitung remunerasi bagaimana menjembatani kenyataan dan kebijakan nah kalau kita menghitung unit cost itu nanti kita bisa menyusun tarif kemudian subsidi atau anggaran membuat menghitung berapa subsidi yang masih kurang yang harus dibayar pemerintah kita selain anggaran yang sifatnya investasi itu namanya PSO kemudian mengukurang kinerja dan efisiensi kemudian negosiasi dengan berbagai stakeholder termasuk TTIPT ASKES kemudian dengan perusahaan-perusahaan biaya ketiga dengan pemerintah daerah kemudian sebagai dasar perencanaan strategis bisnis di rumah sakit kalau kita membuat trendstrap alat kita misalnya tinggal berapa tahun lagi umur ekonomisnya tinggal 3 tahun lagi berarti 3 tahun lagi harus membeli alat baru lagi kalau kita menghitung unit kos akan ketahuan alat ini tinggal berapa tahun umur ekonomisnya kemudian bagaimana kita merencanakan di bisnis plan termasuk merencanakan SDM kita remunerasinya tahun ini berapa tahun depan berapa 5 tahun ke depannya berapa itu sebenarnya harus tercover di dalam hitung-hitungan keuangan perencanaan bisnis rumah sakit disesuaikan dengan inflasi dan suku bunga bank yang berlaku apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah beberapa kali kita sampaikan kepada beberapa teman rumah sakit seluruh Indonesia biasanya dulu ke sini setiap tahun mengadakan acara rutin mengenai pola tarif rumah sakit rutin tempatnya di Cisaruwa di belakangnya rumah sakit paru itu di Kelab dulu karena berganti dirjen akhir-akhir ini kelihatannya enggak udah pernah dipanggil udah pernah dipanggil belum ada undangan belum dari Depkes yang di Cisaruwa biasanya setiap tahun aja dulu waktu itu beberapa tahun yang lalu 5 tahun ini terakhir ini kelihatannya tidak lagi dan ini kemana saya baru di telpon Depkes besok mau ada lagi khususnya di Direkturat Penunjang mau menghitung Unicost untuk laboratorium berapa sih Unicost untuk laboratorium yang nanti akan dijadikan standar secara nasional nah ini apakah kita siap berubah kita tanya ke Bapak Ibu semuanya sudah siap berubah ini namanya rumah sakit apa rumah sakit Sumarno rumah sakit punya tagline enggak rumah sakit ini tagline itu moto misalnya rumah sakit Sumarno saya bisa saya bisa ya punya enggak belum punya rumah sakit Sumarno sejuta rasa disini itu kalau pasien datang berjuta rasanya bencinta dan papasih kenapa bencinta dan papasih bencinta artinya pamasih pamasih suka menolong ramah dan suka menolong tapi kalau untuk semangat SDM ini karena apa semangatnya misalnya rumah sakit Sumarno ya saya bisa saya bisa oke kita bisa bersama kita bisa ya sekarang kita ulang biar gak nonton rumah sakit Sumarno bersama kita bisa oke arah kiri kita bersama-sama bersama kita bisa dengan perubahan remunerasi nanti ya rumah sakit Sumarno bersama kita bisa bersama kita bisa yes gitu ya rumah sakit Sumarno rumah sakit Sumarno bersama kita bisa yes nah ini isinya rumah sakit Bapak Ibu semuanya jadi biaya di rumah sakit itu terdiri dari ini semua biaya di rumah sakit ini yang mempengaruhi biaya-biaya di rumah sakit jadi ada sumber daya manusia ini nah ini biayanya ada biayanya ada gajinya Bapak Ibu semuanya ada gaji tetap sebagai PNS ada remunerasinya ada insentifnya kemudian tanah, buduh, infrastruktur ini juga merupakan biaya kemudian kesejaan bahan, material dan energi juga biaya kendaraan alat-alat dan aset segala aset teknologi ini biaya kemudian IT ini juga biaya nah nanti kalau remunerasinya udah diseparkanti harus pakai IT kalau enggak salah-salah hitung nanti akhirnya review dimasukkan di IT supaya cepat nah IT termasuk disampai kan sisi informasi sudah acak lumayan lah walaupun belum maksimal karena IT itu sinergi dengan adanya investasi biaya beli hardware software kemudian harus ada komitmen dari teman-teman semuanya untuk menjalankan IT ini slide show saya takut lihat ini komputernya kelihatan 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 ya kelihatan ya banyak ini kosong iya 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 ini peraturan-peraturan pemerintahnya kenapa kita harus hitung bid-kos kenapa kita harus hitung jasa layanan kenapa kita harus hitung tarik ini termasuk permendasi 61-2007 tentang PLD nah kita tahu biaya kesehatan cukup tinggi dan cenderung terus meningkat kemudian tutupan rumah sakit untuk mandiri kemudian rumah sakit merasa beri karena penetapan tarif paket jam kesemas kalau di DKI sudah naik tarifnya kemarin saya membantu saya membantu teman-teman di DKI dari DKI tarak pancengkareng pasar bu di AC koja untuk mengformulasikan tarif ini termasuk remunerasinya waktu itu ke PMJ DKI waktu perubahan Fausi Wibowo ke Jokowi begitu Fausi Wibowo langsung ditanda tangan tariknya waktu itu awet sekali ditanda tangannya waktu itu kita meyakinkan beberapa kehinggaan tentang kebijakan tarif ini termasuk jasa layanan ini sudah dilakukan di DKI untuk di RSD DKI ini untuk dokter bedah bisa dapat 100 juta dan kebetulan kalau RSD DKI ada tambahan tunjangan-tunjangan PEMJD juga selain TGPNM nah itu disesuaikan dengan kemampuan daerah masyarakat daerahnya termasuk daerah dalam kurva yang mana kan ada PEMJD kaya masyarakat miskin PEMJD kaya masyarakat kaya PEMJD miskin masyarakat kaya PEMJD miskin masyarakat miskin itu ada juga kita masuk masuk di dalam yang mana kurva yang mana nah kita juga harus tahu kalau saya menentu begini PEMJD punya uang kalau kita menentu segala sesuatu sebaiknya memberikan solusinya sebaiknya dari sumber pembiayaan yang mana itu memberikan solusi ke PEMJD kemudian memberikan pembanding kalau anggaran kesehatan di daerah lain berat nah anggaran kesehatan di sini berat termasuk kalau tidak salah kalau di DKI ini masalah penggerjian karyawan yang monorer kemudian remunerasi ada sebagian yang disubsidi oleh pemerintah daerah yang zaman anggaran sekarang kartu sehat karena sekarang ini begitu kartu sehat diberlakukan banyak sekali resody tapi PEMJD juga komit memberikan bantuan-bantuan anggaran yang cukup besar ke rumah sakit termasuk bangunan peralatan yang canggih dan lain sebagainya kemudian perubahan sistem keuangan atau costing yang lebih accountable kemudian subsidi pemerintah yang tersembunyi atau hidden subsidi selama ini subsidi pemerintah masih tersembunyi Bapak Ibu semua sudah pernah menghitung berapa sih yang dibutuhkan pemerintah ini harus mensubsidi RSUD Sumarno ini sekarang anggaran sekarang itu cukup enggak udah pernah dihitung tahunnya kita kalau ini kurang kalau ini enggak bisa ini enggak bisa itu tapi kurangnya berapa belum pernah dihitung harusnya dihitung itu kurangnya berapa berapa unit costnya berapa tarif yang kita jual selisihnya berapa kurangnya berapa kalau nanti selisih unit cost ini dikalikan volume selama satu tahun semua unit dan bagian dibandingkan dengan anggaran yang turun masih relatif lebih besar selisihnya berarti anggaran pemerintah daerahnya kurang karena masalah kesehatan itu masalah prioritas pendidikan kesehatan dan peningkatan tersebut nah ini dari kacamata stakeholder pemberian pelayanan kesehatan ini bagaimana supaya pelayanannya berbutuh pasiennya puas biaya pelayanan kesehatan bisa dikendalikan ini kacamata dari pemdanya kemudian kacamata di rumah sakit teman-teman di rumah sakit ternyata pengendalian biaya ini merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak mekanisme pasar perilaku ekonomi profesionalisme medis perkembangan teknologi tidak semudah yang dibayangkan misalnya beda 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 karena rumah sakit ini berteknologi tinggi harusnya kalau teknologinya tidak tinggi kita tidak bisa meng-cover pengobatan pasien dengan baik nah resiko-resiko kerjaan juga tinggi saya sekarang di rumah sakit saya di Antam Antam itu BUMN rumah sakit Antam Medika itu rumah sakit milik BUMN tambang emas mereka memberikan rumah sakit di daerah Ruhab itu saya disorot saya ngasih gajinya terlalu tinggi kepada SJM saya ini buah ngasihnya gaji terlalu tinggi kepada manager-manager saya dan beberapa staf-staf di tempat saya lebih tinggi dari RSVP lebih tinggi daripada rumah sakit BUMN yang lain karena dalam benak saya saya ingin mengadakan percepatan di rumah sakit ini katakanlah percepatan pembangunan jadi tiga tahun rumah sakit ini harus bisa diantarkan jadi rumah sakit internasional GCI kita untuk menjadi rumah sakit internasional GCI butuh orang-orang yang bagus kalau orang-orang yang bagus ini tidak digaji dengan baik tidak maksimal itu konsep saya karena saya di SDM namun ini akan saya bertanggung jawabkan kalau kita menggaji orang dengan baik kita ukur kinerjanya dengan baik ada GPI jadi remunerasi nanti ada GPI pada tahap awal saya bagi dia daily lognya mereka activity-nya apa setiap hari setiap setiap minggu ada outputnya jadi kalau setahun ini saya membuat 37 pencapaian setiap orang setiap minggu harus punya pencapaian setiap minggu kalau setiap berarti rasanya sulit setiap minggu saja apa sih yang bisa saya menjadi orang yang berguna dalam minggu ini harus punya pencapaian karena kalau di BUMN pencapaian itu penting di menek BUMN sebenarnya di Departemen Kesehatan juga seperti itu cuman Departemen Kesehatan agak ketinggalan sedikit Departemen Departemen Dalam Negeri sudah berlari waktu itu saya membantu menjembatani Departemen Dalam Negeri dengan Departemen Kesehatan waktu dulu Kepmen Negeri 29 performance based budgeting kita membantu Departemen Dalam Negeri keliling seluruh kabupaten kota di Indonesia Departemen Kesehatan itu belum melaksanakan performance based padahal teman-teman di RS sudah melaksanakan performance based nah itu ya harus dijembatani kelihatannya sekarang Departemen Kesehatan sudah mulai berlari sekarang sudah WTP jadi ini kalau pakai pin wajah tanpa pengecualian dari dalam kan lo bayi Akena bayi Akena keci pinang terus sekarang wajah tanpa pengecualian Departemen Kesehatan itu korupsi nomor 3 disuruh Departemen nomor 1 Departemen Agama nomor 2 Departemen Kesehatan kemudian Departemen Pendidikan nomor 3 nomor 2 Departemen Pendidikan kenapa? karena sebenarnya bukannya disini korupsinya paling banyak mungkin korupsinya paling banyak Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan tapi mereka pinter administrasi Departemen Keuangan itu pinter administrasi rajanya gak pernah balance tapi di balance sekarang pinter administrasi Departemen teman-teman Departemen Kesehatan itu gak mau belajar manajemen keuangan gak mau bagaimana sistem administrasi tata keuangan negara itu penting bagaimana mendapatkan di RSTM waktu kita restrukturisasi dokter itu belajar keuangan jadi ada dokter patema itu dokter bejar jantung itu menerapkan unit cost ini dengan baik unit cost tarif jasa layangan sehingga bisa cashkan kari di unit PJT unit jantung RSTM dan dia bisa menjual murah tapi bermutu lebih murah daripada jantung harapan karena bisa kalau unit cost itu ketahuan mana sih yang gak efisien mana yang efisien bisa terlihat oh ternyata kemarin saya memberikan anggaran keliru ternyata kok saya memberikan anggaran misalnya radiologi lebih tinggi daripada OK padahal seharusnya OK lebih tinggi daripada radiologi kalau kita ngitung unit cost akan ketahuan nanti kita akan bisa memberikan solusi-solusi strategik di tahun berikutnya termasuk jasa layanannya misalnya radiologi tadi radiologi bagaimana jasa layanan radiologi tadi contoh yang ada di jeneral bidin tadi contoh ternyata kemarin radiologi itu kenapa jasa medisnya lebih tinggi dari bedah dia itu pelaten belajar unit cost jadi ada kawan dari Jawa juga dari Madiun kemudian pindah ke Aceh dia ngikutin penghitungan unit cost jasa layanan tarif mau ngitung teman-teman bedah gak mau ngitung habis kerja parah mana jasa medisnya perlu ngitung gak mau koreksi secara jaring gak mau ngitung unit cost gak mau ikut pada penghitungan formulasi-formulasi gak teman radiologi ini ngikutin sampai ngikutin ngeringbes ke Pemuda sehingga cairnya lebih banyak kalau yang dibedah itu apalagi sekarang BBJS ini nadi-nadi ya kalau diagnosisnya salah gak dibayar makanya oleh karena itu dokternya harus turun tangan membantu ngecek di tim yang nagehin jamkes dan yang nagehin jamkes masih saya yakin kalau di Kapuas ini paling banyak jamkes masih jamkes jadi jamkes itu harus sekarang itu apalagi sekarang yang mau dipakai tahun depan itu ini nagehin dari sepakasi nasional harus pakai diagnosis nah pada saat kita ngeringbes itu harus diteliti oleh teman-teman di bedah apakah sudah betul nama pemeriksaannya ini diagnosisnya ini nah itu sebenarnya hal yang mudah akhirnya yang dirajuluki ini semua krimbes yang bedah gak semua krimbes dicorat sama askes askes saya juga dicorat beberapa dicorat beberapa jirat akhirnya yang cair cuman dari yang seharusnya dibayar 150 juta yang cair cuman 90 juta misalnya itu satu orang kalau yang dirajuluki semua krimbes karena semua rapi itu yang tata caka dan kadang teman-teman di medis cuek pada saat jasa medis ini itu salah satu triknya nah sebenarnya tidak hanya pembagiannya tapi trik-trik seperti ini yang harus dipunyai jangan sampai kita sudah melakukan aktivitas tapi aktivitas itu akhirnya tidak dihargai dicorek karena tidak sesuai dengan tata cara administrasi pemerintah itu yang harus harus digarisbawain nah ini tuntutan tenaga medis untuk dihargai secara profesional nah nanti kita akan mendetailkan disini bagaimana kita menghargai secara profesional teman-teman di rumah sakit ini teman-teman medis yang ini dokter ada berapa orang ya dokter disini ada berapa spesialis 4 4 dasar ya 3 dasar 3 dasar hanya 3 berarti oh ya kurang apa dalam seti sekitar Juni di datang lama sekali ya Indian ya doi sebetulnya ketentuannya kan boleh pindah kalau ini lanjut pergi sudah ada setujuan pindahnya setujuan pindah sementara yang datang mungkin sekitar Mei Juni pakai surat sakti supaya bisa pindah cepat udah selesai masalahnya ya pindah kemana ya ke Solo ke Solo ke Solo ke Solo juga kemarin yang ke Solo siapa aja Pak Sarudin Pak Sarudin Pak Sarudin saya dari Solo juga asli saya dari Solo semuanya dulu lama tinggal di Jogja sekarang tinggal di Jakarta rumah sakit muardi itu jadi gini Bapak Ibu semuanya jangan membandingkan mentah-mentah dengan rumah sakit muardi karena rumah sakit muardi itu visinya di awal berbeda dengan Kapuas rumah sakit muardi itu sudah dimanjakan sejak zaman arton yang berikutnya sudah dimanjakan subsidi sudah dimanjakan anggaran jadi sejak lama mungkin baru sekarang-sekarang ini ada sih tapi sekarang pun ada banyak juga anggaran sekarang rumah sakit tipe A tapi itu sudah sejarah lama jadi rumah sakit muardi rumah sakit dermaes rumah sakit darapan kita itu rumah sakit Ibu Cintu Harto sudah dimanjakan dengan anggaran dan subsidi jadi kalau kita mau menandikan mentah-mentah gak bisa jadi disana memang gedung-gedungnya kan bagus alat-alatnya canggih rumah sakit daerah tipe A sudah menyamai sutomo sekarang itu karena sejak zaman partos dimanjakan tidak beda saya jangan dibandingkan dengan Tommy Tommy itu kebetulan sudah anak presiden jadi berbeda-beda pembawaannya tapi insya Allah nanti berbeda-beda rumah sakit muardi juga banyak kasus kasus-kasus disini kan gak banyak kasus banyak kasus keuangan karena disini gak banyak kasus tapi sudah bisa diselesaikan dengan baik seperti Tommy banyak kasus tapi sudah bisa diselesaikan dengan baik tapi disini karena minim uang gak banyak kasus minum uang ya banyak kasus ya mau dikasuskan apa ya nah ini remunerasi berbasis kompetensi dan kinerja ini nanti yang akan kita bahas secara bersama-sama termasuk penganggaran berbasis kinerja bagaimana remunerasi itu kita masukkan di dalam kode-kode rekening penganggaran yang penting ini akuntabilitas transparan dan efisien terus kita juga harus mencari sumber-sumber pembiayaannya dari mana untuk remunerasi ini isu disini kalau di rumah sakit pemerintah itu hubungan rumah sakit pemerintah dan stakeholder ada biaya pelayanan kesehatan atau unit cost kita nanti akan lihat unit cost kita efisien atau tidak efisien disitu juga ada isu kualitas pelayanan isu profesionalisme medis dan audit klinis nah untuk itu semua nanti unit cost ini akan kita negosiasikan pemerintah dan stakeholder terkait termasuk PT ASKES nanti akan jadi pengelola BPJS nah disini kalau unit cost ini kita hitung dari unit cost di UGD sampai pemulasaran jenazah kita hitung begitu juga jasa medisnya jasa medis dari UGD sampai jasa medis pemulasaran jenazah misalnya di UGD ada kunjungan atau karcis kemudian ada jasa-jasa tindakan bagaimana prosentasenya nah bagaimana nanti di OUK di lawan jalan bagaimana strateginya nah disini nanti berbeda-beda jasa pelayanannya kalau kita kita melayani pasien jam kesmas atau jam persal beda ada regulasinya sendiri kalau kita melayani pasien pelurangan yang kita jual ke masyarakat umum itu tarik umum beda sendiri jasa pelayanannya kemudian perusahaan PT ASKES beda sendiri jam sostek juga beda lagi nah makanya kalau kita mau menghitung remunerasinya dan remunerasinya baik harus kita perkuat tak force-nya untuk menghitung remunerasi jadi ada timpokja remunerasi ada dokternya ada bagian keuangannya ada manajemennya karena ada berbeda-beda format nanti nah ini nanti kalau dengan sistem ID tadi kalau sudah di IT kan mudah oh kalau ASUS kayak gini kalau apa namanya jam sosek seperti ini kalau jam kesediaan seperti ini berbeda-beda formatnya nanti tinggal dipanggil aja di IT kemudian kalau IT-nya bagus sebenarnya panggil aja programmer saya yakin di daerah ini adalah yang sekolah programmer dicari aja disini ada ya IT-nya nah bagaimana caranya supaya BINAP-nya lucu kalau remunerasi itu dokter berapa rupiah berapa udah ya udah itu penting sekali nah ini kalau di negara-negara lain dihitung ini semuanya ini dihitung cuman yang belum ada di Indonesia karena di Indonesia ini masih kurang walaupun beberapa yang sudah menghitung UNICOS tapi masih kurang karena rumah tadi di Indonesia ada 1.500 rumah sakit ternyata baru sedikit yang menghitung UNICOS sehingga tidak muncul secara nasional kemarin depukas itu menghitung Dina Daji itu juga cuma percontohan beberapa rumah sakit besar rumah sakit milik Departemen Kesehatan dan rumah sakit vertikal kemudian ini kalau kita menghitung biaya secara detail pada setiap pemeriksaan-pemeriksaan ini kita bandingkan di UK dengan di Malaysia kita dalam US di Malaysia itu terkenal yang paling murah paling murah Malaysia makanya orang berbodo-bodo ke Malaysia karena Malaysia itu paling murah dan SOP-nya benar-benar jalan kalau 3 hari 4 hari pulang pulang jadi biayanya bisa dihemat dan obatnya jenerik di Malaysia obat jenerik kalau bisa pakai obat jenerik obat jenerik tidak dimanjakan pakai obat jenerik ini paling murah ini paling murah negara tujuan medical tourism saat ini di Asia itu adalah Kuala Lumpur dulu Thailand Bangkok Bangkok ini sudah disalib sama Kuala Lumpur sekarang ke Singapura ini mau siap-siap lagi untuk menyalik Kuala Lumpur karena pasien-pasien Timur Tengah banyak datang Kuala Lumpur mau direbut ke Singapura makanya di Singapura banyak pertunjukan 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 budaya Timur Tengah karena mau mengambil medical tourism dari Timur Tengah kita malah tidak memanfaatkan itu padahal kita sebenarnya banyak kans-kans yang memanfaatkan itu di budaya medical tourism karena para wisata kita berhubungan ini nanti hubungannya dengan perencanaan dan penganggarian di daerah Kosteng ini sangat penting sekali untuk kita mengajukan anggaran ke pemerintah daerah perlunya berapa waktu kita hitung ini kos di rumah sakit di labir di Aceh tadinya anggaranya itu cuma 23 miliar kemudian jadi 90 miliar sekarang udah 200 miliar RSVDKI juga gitu tarakan RSVD Tarakan yang di Jakarta Pusat itu dulu anggaranya cuma 40 miliar beberapa tahun yang ulang sekarang sudah menjadi 200 miliar setahun udah 200 miliar termasuk anggaran investasi dan anggaran operasional termasuk listrik sekarang ini kalau gak salah listriknya mahal kalau kita tidak masukkan di dalam tarifan ini kita tidak bisa meng-cover semua biaya-biaya yang ada itu kita komunikasikan dengan pihak pemerintah daerah nah ini BRUD bagaimana tata kelola keuangan tarif ini dibahas di dalam BRUD nah hal-hal yang harus dipersiapkan terkait dengan isu keuangan dalam setiap pasal BRU di pemerintah ya di rumah sakit pemerintah adalah tarif harus berbasis unit kos dan itu layanan anggaran harus berbasis akutansi biaya ini artinya harus berbasis unit kos laporan keuangan pokok harus ada ini harus ada di hitung hitungan juga dari unit kos yang kita hitung ini kita akan bisa membuat laporan keuangan dengan baik minimal laporan keuangan pokok kemudian penilaian prisel inventarisasi di masing-masing unit dan layanan kemudian siap diaudis oleh KAP independen kemudian sistem remunerasi yang berbasis indikator yang sifatnya epidem bis bis nah ini perlu sistem akutansi dan keuangan yang tersebut nah ini kita dikurva yang mana sekarang ini kita dikurva biaya rendah kualitas tinggi atau biaya tinggi kualitas tinggi atau biaya tinggi kualitas rendah atau biaya rendah kualitas rendah di KAPOS ada di peta mana di kurva mana apa di mana oke biaya rendah kualitas tinggi kualitasnya tinggi ya sudah ya karena di baeran lain karena gak ada membanding katanya di sini gak ada rumah sakit gak ada membanding nah kalau yang biaya rendah kualitas rendah ini contohnya rumah sakit jika karena anggarannya gak ada bagaimana mau biaya tinggi orang anggaran aja gak ada debunya segini-segini segini kecil gak apa ya gak punya waktu itu saya pernah mendampingi beberapa rumah sakit jiwa kos tarif dan jasa layama saya tuh heran dokter psikiatri remunerasinya kecil sekali jasa medis saya sampai terherum karena anggarannya yang kecil karena tarifnya rendah kalau tarifnya rendah mana bisa aja psikiatri untuk sekolah lulus psikiatri itu kan juga susah dan perlu uang debunya segini-segini karena anggarannya kecil tidak tidak punya celah-celah untuk evokasi ke pemerintah minta budget waktu itu kita resiturisasi namanya kita ganti jangan masa kecil lagi waktu itu di Jogja di Pak Kemenan yang kemarin habis kena merapi mereka kalau orang Jogja kena merapi enggak lari disitu nah ini kecil sekali akhirnya kita resiturisasi kita picking manajemennya ganti nama tidak rumah sakit jiwa namanya diganti rumah sakit grazia sekarang udah bagus kalau wisata merapi kelihatan dari sebelah kanan jalan udah bagus gedungnya karena dapat anggaran yang cukup dari provinsi waktu itu kita antarkan di BLU udah BLU udah lama udah tahun 2007 dia 2007 2008 waktu itu pakai permen 23 perat BP23 PP-nya Departemen Uang tentang BLU belum pakai permen dari masa nah kalau yang biaya tinggi kualitas tinggi contohnya itu tadi ada rumah sakit harapan kita darmais kalau masuk kan udah bagus itu rumah sakit darmais harapan kita udah seperti rumah sakit swasta karena agaranya itu seperti brojokan sewu brojok uangnya seperti brojokan sewu dari pemerintah jadi semua karyawan pun pulang jemput mobil semua bus rumah sakit semua pulang jemput bus dan remunerasinya yang pertama kali diterapkan itu dihadapan kita ratusan juta itu dapet direkturnya menlebih SPY waktu itu nah kemudian remunerasi kedua yang kemudian digodok di RSCN remunerasinya direkturnya udah dapet sekitar hampir mendekati 100 juta dokter-dokternya juga dapetnya bagus karena tadi di restrukturisasi sehingga dia berubahan bisa berubahan tarif dari unit cost tadi tarifnya naik kualitasnya naik jasa medisnya naik tapi naiknya juga jangan membabi buta kalau naik membabi buta akhirnya volumenya turun pasien yang datang sedikit akhirnya tegobel yang dibawa pulang juga kecil kalau RSCN biasa ini dibiaya tinggi kualitas rendah itu contohnya dari DKI belum belum sampai kualitas yang bagus sekarang baru dikasih anggaran dari pemerintah mereka-mereka baru berbaikan metode jadi biaya tinggi tadi anggaranya 200 miliar per tahun tapi kualitasnya belum bagus karyawan-karyawannya belum tersenyum kemudian tapi sekarang udah mulai diubunai disini sudah ada salam sapa dan senyum belum ya kalau ada pelangganya datang bagaimana senyumnya bagaimana salamnya dan lain sebagainya itu harus ada remunerasinya mau naik mau dibagi gak mau senyum lagi nah ini harus ada senyum salam sapa dan senyum supaya kalau tarifnya kita naikkan sedikit ini tidak berteriak masyarakatnya cukup senyum aja itu gak mahal kalau senyum senyum aja service excellent pelayanan yang bagus naikkan tarif karena kalau kita mau teknologi canggih kan juga belum bangunan yang bagus sekali juga belum senjata kita cuma tersenyum disini nah untuk dapat remunerasi yang bagus tarifnya kan harus naik senyumnya harus ada kalau kita kan juga alat-alatnya belum canggih-canggih yang kita jual apa kecuali itu senyum kita ya gak kecuali SDM kita asetnya rumah sakit itu SDM coba betul ya bangunannya kan belum kemudian alat-alatnya juga belum SDM SDM ini udah cah-cah kita diadein dari Australia tadi dokter kajar ada yang banyak yang kemudian spesialisnya juga sudah ada staff-staffnya sudah cukup baik ini satu-satunya aset yang berharga di rumah sakit ini SDM oleh karena itu tadi dia itu remunerasinya karena salah satu aset yang bisa dibanggarkan cuma SDM bangunan belum alat teknologi nah bagaimana kita punya service excellent tadi nanti kalau service excellentnya bagus nanti dicek pakai KPA udah tersenyum belum bagaimana melayani pasien remunerasi terkait dengan KPA dan remunerasi ini selain terkait dengan KPA KPA ini terkait dengan remunerasi nanti indikator penilaian KPA itu pakai remunerasi di remunerasi kan ada program dan kegiatan serta pencapaian output minimal seperti SPM gitu kan standar pelayanan minimal itu tercapai enggak per masing-masing individu per masing-masing lulu dan bagian kalau tidak tercapai bagaimana mau dibayar remunerasinya uangnya dipakai bayar enggak ada karena masyarakat tidak membayar uang lebih karena tadi mutunya belum bagus kita belum bisa menjalankan rensa dengan baik rensa itu kan pasti rencana-rencana yang bagus kalau rencana yang bagus itu tercapai mutu bagus kita restrukturisasi tarif uangnya kita pakai untuk membayar remunerasi kalau tarifnya cuma sedikit uang sedikit dibagi-bagi banyak selalu sedikit nah kita mau membuat formulasi mau membagi uang yang sedikit ini dengan banyak orang nah bagaimana supaya uang yang dibagi ini karena pembagian nanti ini paling dibagi-bagi rumit nah kita bagi pusing baginya ternyata uangnya yang turun kecil kita effortnya yang dibagi membagi ini sudah effort dia berat nah oleh karena itu strateginya kita kan udah beru boleh naikkan tarif gak masalah naikkan tarif tarif ini kan kita ribes ke pemerintah lewat jangkes deh gak kita cas ke masyarakat paling kan di ID salah satu yaudah mereka kan mampu gak salah ability dan ability stupainya kemampuan membayar masyarakat ini penetapan tarif rumah sakit itu selain berbasis unit cost berbasis faksan ability dan bonus stupain ability itu kemampuan ini rimes itu keinginan kemauan membayar stupain bagaimana keinginan dan kemampuan membayar masyarakat kalau masyarakat umum ya kita tengok VIP dengan kelas satu saja kelas dua itu PT. ASKES jatahnya PT. ASKES kan dirimbes kemudian kelas tiga jatahnya jamkes dan jamkes masyarakat jam besar sebenarnya kalau kita naikkan tarif kita tidak membayar masyarakat kita ini sudah sejak tanggal satu ya beli kita pindahkan untuk naikkan tarif toh tarif ini tidak memberatkan masyarakat apalagi besok BPJS kalau tarif kita rendah nanti kita dibayarnya PT. ASKES berdasarkan tarif kita tapi kalau kita lebih tinggi dari tarifnya PT. ASKES dibayarnya PT. ASKES pakai tarifnya dia saya jadi konsultannya PT. ASKES selama bertahun-tahun sampai dengan hari ini kemarin baru berjalan jadi ASKES itu ada tarif maksimal dan tarif minimum jangan sampai dari gini ASKES cabang-cabang itu ditarget kalau dulu kan PT ditarget pendapatan ditarget keuntungan kalau BPJS besok enggak makanya Bapak Ibu semuanya bagaimana kita merestrukturisasi tarif ini sehingga tarif kita itu di atas tarifnya ASKES ASKES ini sekarang sudah menaikkan tarif kan ada Permenkes yang baru 2011 yang diperbarui 2012 ini kelihatannya tarifnya naik waktu itu kita adakan kajian saya juga yang melakukan bersama teman-teman UNI dan UGM di Rumah Sakit Pasar Bu dan di RSCM waktu itu RSCM Pasar Bu Wahidin Peringadi Sarjito Rumah Sakit Mahdiun nah ini ada kenaikan-kenaikan tarif 2005 dulu naik tarif sejak kita kaji unit kos naik tarifnya oleh karena itu kenaikan tarif di Rumah Sakit saya harus mengikuti kenaikan tarif ASKES itu akan rugi akhirnya kalau yang dihargai tarif kita yang rendah jasa pelayanannya juga rendah sesuai dengan kalau di ASKES itu ada beberapa yang tinggi termasuk yang bedah-bedah yang sulit itu sudah tinggi-tinggi kemudian strategi yang kita pilih apa nah ini mekanisme tarif tarif itu ada jasa sarana ada jasa pelayanan kemudian selain jasa sarana ditambah jasa pelayanan masih kita lihat aspek pasar ability to pay dan minus to pay serta PAD yang tadi kita rendah ke pemerintah kalau kita menaikkan tarif memang kita mau melihat kemampuan masyarakat gimana membayarnya mampu gak membayar kalau itu rumah sakit swasta kalau kita RSB seperti kapuas yang belum bisa berlaku seperti swasta belum punya private wing belum seperti gencana modanya seperti Sarjito Garuda di Karyadi itu kan wing di keluarga swasta kalau ini pemerintah semua saya yakin semua biaya di pemerintah kebanyakan kuasa juga dan kebanyakan PT stupenya untuk pasien VIP saya yakin bisa melakukan malah dia gak puas dengan fasilitas yang ada disini sekarang berapa tarifnya kelas VIP disini berapa itu tarif kelas 3 di JKI 150 disini 150 kalau VIP itu kan gak banyak ruangnya kita siapkan yang agak bagus sedikit kita siapkan bisa itu nanti kita konsentrasi karena disana itu yang akan jadi anak kebanggaan kita kalau nanti ada kunjungan dari DPSD jangan dibawa ke kelas 3 terlalu lama dibawah ke kelas VIP terlalu lama nanti bapak bisa di kelas VIP jadi nanti kalau aku punya uang diubah sedikit yang untuk kelas VIP supaya layak ummi oleh anggota di supaya layak ummi oleh pejabat-pejabat benda berapa ruangan kelas VIP 9 8 8 saya yakin itu malah VIP-nya disubsidi kelas 3 karena sedikit ruangan besok dinaikkan aja untuk VIP jam berapa disini jam 20 sekarang jam 20 20 beri dulu untuk sholat nanti makan siang sholat nanti kita lanjutkan lagi mungkin sedikit saja disini ini sudah saya lanjutkan nah ini nanti yang akan kita detailkan di jasa layanan ini kan Bapak Ibu semuanya cuman tadi gambar yang Bapak Ibu semuanya kan udah tau kalau tarif tidak naik apalagi di BNU boleh menaikkan tarif nanti yang akan dibagi juga kecil membaginya rupit cuman kecil nanti tidak worth it buat kita nah itu strategi kita bagaimana kita menaikkan tarif top tarif ini kan akan kita rimbes ke PEMBDA yang Jamkes kita rimbes ke Jamkes kita rimbes ke PT ASKAP nah nanti kalau tarif ini naik jasa Bapak Ibu semuanya naik agak worth it untuk dibagi nanti pembagiannya ada beberapa indeksnya tapi kita kan dianjurkan untuk tidak melebihi dari standar yang ada misalnya standar boleh ini boleh ini NADHRG kan indeks pemerintah kita boleh kalau pakai tarif tidak harus sama presisi NADHRG itu diperlendaki kita menyesuaikan dengan kemampuan daerah ini indeks kemahalan bagaimana seperti tadi di Solo di Solo itu semua murah-murah di sini kan di Solo itu murah-murah makan bari gue aja sudah dapat tarif kira-kira seperti itu nah indeks itu nggak apa-apa INADHRG dibawah tarif kita nggak apa-apa nanti mereka bayar sesuai dengan INADHRG tapi ada selisih selisihnya kita mintakan ke pemerintah konsumsi di WSU di WSU di WSU itu kira-kira ini nanti akan kita usulkan menjadi tarif tentunya tarif ada isu politik tadi ada tekan harus begini harus begini ada yang nggak paham bahwa tarif baru sama dengan INADHRG dari beberapa stakeholder kita padahal tarif rumah sakit disesuaikan dengan keadaan kondisi rumah sakit itu berada ability to pay dan business to pay INADHRG kemahalan PAD itu harus disesuaikan kalau perkara nanti pas ke situ di atas tarif kita atau di bawah tarif kita nggak masalah mereka kan membayarnya sesuai tarif tapi ada selisih ini akan kita komunikasikan ke biar pemerintah karena biaya yang keluar kita keluar juga sesuai tarif itu kita itu unit costnya jangan sampai kita tombok tapi orang tidak tahu kalau kita tombok jangan sampai yang mensubsidi itu akhirnya dokter-dokternya pegawainya karena registrasi dipotong nah ya sesuai standar jadi jadi tarif itu standar standar sesuai dengan unit cost yang keluar standar yang harus dihitung kepada masing-masing perindui di orang perindui masing-masing perkara ada serisik itu misalkan subsidi itu public service obligation di pemerintah IPL nah kemudian kita akan negosiasi ke biaya pemilik PMJ dan DPR negosiasi negosiasinya jangan bilang jasa layana jangan bilang jasa medik tapi negosiasi kita dalam bentuk tarif jangan sekali-kali ke biaya pemerintah daerah berbunyi jasa medik mereka nanti akan membandingkan mereka juga dapat jasa medik jadi kadang-kadang di teman-teman di pemerintah daerah itu tidak bisa membandingkan resiko antara di rumah sakit dengan di tenaga administrati kalau di rumah sakit itu sumber penyakit kemudian kita kan banyak bisa terdugar penyakit tingkat resikonya tinggi kemudian harus kalau pekerja harus konsentrasinya tinggi karena yang menyangkut nyawa orang harus terbaik cepat tidak bisa lambat itu itu yang tapi kita harus menyampaikan kepeda dalam bahasa strategi tapi kenyataannya memang ini harus dihargai ada indikator-indikator yang harus dihargai di teman-teman di rumah sakit ada tingkat resiko tingkat kesulitan profesionalisme medis waktu mengerjakan belum lagi diraduluhi karena radiasi makanya kenapa harus ada tujangan-tujangan radiasi ini yang bisa saya sampaikan nanti kita masuk di pricing policy ini misalnya tarif sekarang ini tarif ini ini rumusnya ada unit cost ada jasa pelayanan ada biaya bahan bahan medis yang bisa pakai ada bunga ini kalau rumah sakit swasta kalau rumah sakit pemerintah ini subsidi kemudian ini profit margin kalau pemerintah jahat tidak ada nah yang ada adalah subsidi ini dipengaruhi oleh studio pricing studio pricing itu sekitar benchmarking tarif-tarif di rumah sakit sekitar tapi ini hanya dipengaruhi secara tidak langsung terutama adalah unit cost kita bagaimana standar-standard kita harus dihargai kemudian ATP WTP ini hanya pengaruh secara tidak langsung ke dalam tarif sedangkan tarif yang berlaku saat ini di rumah sakit daerah hanya dikira-kira doang ditambah jasa DKPD dikira-kira doang ditambah jasa pelayanan ini tidak boleh ketinggalan dikurangi keputusan pemerintah dikurangi keputusan daerah ini nanti kita masuk lagi di sesi berikutnya kita break dulu sederhana sebentar kita ambil makan siang dan sholat kita masuk lagi di jam berapa Dek.Hajar di jam 1 kurang sepapan di jam 1 kurang sepapan profit margin kita tidak dapat profit margin kita susi di selamat menikmati sedo pricing sedo pricing sedo itu bayangan price itu harga harga bayangan jadi harga bayangan itu harga tarif di rumah sakit lain rumah sakit orang lain jadi kita tengok-tengok persentase tertentu namun harus berdasarkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan kemudian kalau unit cost ini kita hitung sebenarnya tujuannya banyak sekali manfaatnya banyak sekali termasuk negosiasi dengan berbagai stakeholder dan menjembatani antara manajemen dengan teman-teman di unit terkait dengan jasa layanan juga rumah sakit dengan pemerintah daerahnya dan dengan PT ASKOS dengan Jamsostek dan lain sebagainya nah empat hal kunci di dalam melakukan penghitungan unit cost di rumah sakit adalah validitas data ini terkait dengan sistem informasi biaya kemudian metode yang digunakan kemudian skill dan dukungan manajemen nah termasuk jasa layanan juga supaya mudah seharusnya unit cost yang kita hitung itu adalah unit cost berbasis activity atau button up costing atau clinical costing atau activity is costing tapi rata-rata unit costnya masih top down atau cost modeling hanya contoh-contoh tertentu atau double distribusi metodologinya juga ada banyak ini metodologi yang terakhir ABC metodologi metodologi sebelumnya ini sudah tidak terpakai karena kuno ini yang tadi top down tadi tidak bisa detail sehingga kalau kita menghitung segala sesuatu itu tidak detail pasti akan terjadi perdebatan antara berbagi nah metode metode yang tadi yang dianggap kuno yang sudah tidak dipakai lagi ini ini kelemahan-kelemahannya banyak sekali banyak sekali kelemahan-kelemahan hasil analisis dia kurang tepat karena banyaknya asumsi aplikasi berbagai metode ini tidak didasari pada video membangun sistem akutansi biaya tetapi hanya bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya tidak ada usaha untuk mengembangkan sistem akutansi biaya di masa datang kemudian metode yang mungkin banyak Bapak Ibu kenal adalah metode double distribusi dulu diperkenalkan Departemen Kesehatan tahun 97 sampai sekarang sudah lebih dari 15 tahun nah harusnya ini sudah diganti ada peraturan-peraturan pola tarif yang lebih berbasis aktivitas diskosting karena double distribusi ini mempunyai banyak kelemahan-kelemahan tidak bisa dipakai untuk menjadi jembatan antara berbagai pihak sehingga menjadi pemimpin solution hasil analisis biaya merupakan biaya global belum mengakomodir pengelompokan biaya secara rinci sehingga sulit menilai efisiensi mengukur kinerja dan menentukan dasar anggaran secara detail pendekatan analisisnya hasil akhir bukan pengelompokan sistem sehingga sulit dihasilkan rekomendasi sistem akutansi dan keuangan ke depan total biaya yang diambil adalah laporan biaya secara global bukan realisasi biaya jadi hanya data bagian uangan saja hasil analisis biaya dilakukan hanya untuk pelayanan pasien tertentu saja selanjutnya yang lain menggunakan asumsi ini sudah banyak ditinggalkan sehingga beralih ke activity risk costing menghitung berdasarkan aktivitas ini yang banyak dipakai WHO di beberapa negara di dunia juga dengan metode activity risk costing jadi activity risk costing ini menghitung di unit produksi dan bukan unit produksi di unit pelayanan dan di unit unit manajemen dan uang mungkin saya langsung saja ini biaya biaya-biaya itu unit cost ada biaya langsung ada biaya tiga langsung jadi nanti yang dihitung unit farmasi unit gisi unit laundry ini ini cost center ini juga cost center yang disini ini adalah revenue center ini revenue center unit-unit layanan yang pegang pasien nah unit-unit yang cost center ini harus kita hitung juga ini juga kita hitung kemudian angkanya kita distribusikan ke unit-unit revenue center di rawat inap rawat jalan kemudian rawat inap tindakan-tindakan rawat jalan tindakan-tindakan radiologi pokok dan unit penunjang medis lainnya sampai pengeluasanan jenazah dan isu terakhir semua dihitung jasa layanan pun semua dihitung karena disini kita hitung jasa sarana dan jasa pelayanan dari unit-unit yang ada disini ini pun ada jasa pelayanannya jasa medisnya teman-teman kita di manajemen di PSSF di unit gisi dan laundry karena masih juga ada nanti disini harga transfer dibawa ke rawat inap kita ngecasinya di rawat inap jadi di rawat inap ini ada item-item biaya termasuk gisi termasuk laundry yang gisi biaya gisi dan laundry disini sudah mengatung di sana satu porsi satu piringnya berapa kalikan tiga kali makan pada saat itu satu porsi satu kali makan itu di dalam satu piring ini ada jasa sarana ada jasa pelayanannya cuma jasa pelayanannya mungkin tidak sebanyak teman-teman yang pegang pasien karena ini indirect cost kalau pun nanti mau dapat tunjangan dalam bentuk yang lain teman-teman ini yang di cost center termasuk manajemen itu dicarikan sumbernya dari anggaran pemerintah daerah saja kan kepanitiaan sering mengadakan acara-acara pelayanan seminar dan lain sebagainya itu uang tambahan dan insensif-insensif mereka kalau nanti unit gisi ini bisa berubah kan sekarang jadi cost center kalau kita hitung unit costnya kita akan tahu unit gisi ini bisa jadi revenue center atau enggak kalau bisa jadi revenue center bisa jualan selain ke rumah sakit jualan ke puskesmas ke klinik jualan warung jualan apa kan ada kantin-kantin nah tambahan jasa pelayanan diambil dari dari pendapatan lain-lain rumah sakit jadi gini strateginya kalau dari pasien cas ini kan yang paling banyak dokternya yang nyotek dibandingkan yang lain-lain tapi yang lain kecipratan ada uang bersamaan karena indirect cost membantu di dalam proses pelayanan dapetnya enggak terlalu banyak nah teman-teman di cost center ini di bagian keuangan kemudian bagian PSRS bagian farmasi bagian laundry dapet uang tambahannya nanti dari sumber pendapatan lain-lain makanya kenapa DBLU itu boleh mencari sumber pendapatan sebanyak-banyaknya di luar pelayanan sewa lahan sewakan aja kalau ada yang buka kantin disini kan dapet sewa per meter persegi atau kantin buka kantin kantinnya jangan disuruh orang lain buka yang unit gisinya buka kantin disini nah unit gisinya kan dapet insentif tambahan dari buka kantin masak buat pasien masak buat karyawan masak buat dijual dari buat dijual itu kan dapet profit untuk tambahan insentif teman di sisi teman di laundry juga gitu kalau bisa kan udah punya lantan laundry kan nah itu ada mesin dan lain sebagainya terima dari yang lain terima dari hutan kan ada hutan kecil-kecil terima laundry dari sekitar dari kantor-kantor pemuda kalau laundry di rumah sama lebih bersih noda-nodanya bisa hilang semua yang kotor sekali bisa jadi putih iya kan karena biasa laundry kamar operasi nah misalnya gitu nah itu terima duanya itu ya kan semua bisa jadi putih apalagi laundry laundry dengan yang lain pasti mereka puas di laundry di rumah sakit sekarang itu RSPAD RSTM itu bukan laundry buat umum di rumah sakit saya kebetulan mesinnya belum dateng nanti semester 2 kita mau beli teknologi yang canggih yang GCI tapi belum sekarang besok mau KSO kerjasama operasi gak buah duit nah itu harus diprogramkan dari sekarang tapi selama 6 bulan ke depan kita outsourcing dulu ke RSPAD karena terlalu mahal kalau kita kerjasama dengan laundry kita kerjasama dengan RSPAD RSPAD itu kan mesinnya bantuan nah pasti mesinnya gak dihitung untuk tarik karena bantuan pemerintah lebih murah dibandingkan laundry di luar nah kalau bisa buka jadi revenue center begitu BYU buka kram-kram pendapatan yang banyak sumber pendapatan lain-lain KSO kalau yang pelayanan problem KSO alat-alat dengan nanti balik modalannya kapan gitu di pengembangan bisnisnya bisnis lainnya dihitung visi-visi bisnis tadi jadi itu yang laundry bisi itu dibuka jadi revenue center dah berpikir buat bisnis bisnis tadi jadi revenue center bisa gak kalau bisa buat bisnis bisnis tadi bisa jadi revenue center incentive naik bisa jualan kuat ya kan incentive naik karena dapat tadi bisnis tadi kan tidak hanya di rumah sakit dari tempat-tempat yang lain kantin juga gitu kalau bisa buka kantin di rumah sakit nah nanti kantin di rumah sakit bisa melayani misalnya ada klinik swasta atau apa bisa kita tawarkan dari sini atau bisa buka restoran dan lain sebagainya karena kita punya alat-alat sekalian tenaganya memasak kan sekalian masak buat karyawan sekalian dijual kan lontong sekalian tenaganya kira-kira baru boleh itu sumber pendapatan nah dengan BLU ini diharapkan ada remunerasinya berubah ya tadi sumber pendapatan lain-lain kemudian ini yang sebenarnya intinya hanya ini ini unit kos pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua biaya langsung dan biaya tidak langsung biaya tidak langsung ini ada biaya tetap dan biaya variabel biaya tetap ini ada budung administrasi biaya variabel ada listrik telepon administrasi keuangan ART ATK ini di keuangan di PSNS di sini kemudian biaya langsungnya dibagi menjadi dua yaitu biaya investasi dan SDM dan medical cost nah biaya investasi dan SDM kan ada biaya tetap dan biaya variabel biaya tetap ada investasi alat medis dan non-medis kemudian ada gedung SDM yang honor dan PNS PNS tidak kita hitung kita keluarkan dari unit cost kemudian biaya langsung yang lain adalah medical cost di sini terkait dengan profesionalisme medis ada bahan medis habis pakai ada obat obat ini di luar unit cost pola tarif kalau kita melhitung tarif obat jangan dihitung kecuali tarif jamkes dan tarif paket tarif jamkes masih terkita itu nah medical cost ini harus kita cek terus dengan audit klinis apakah yang keluar banyak kalau bahan itu bisa habis maka kadang-kadang cepat habis kenapa kalau ternyata ada yang buka praktek di rumahnya nah itu misalnya gitu ya itu di rumah sakit lain bukan di rumah sakit sini nah itu di cek lo tau tau ini biaya langsung ditambah biaya tidak langsung di jumlah menjadi unit cost jasa sarana unit cost jasa sarana ini ditambah unit cost jasa medik menjadi total unit cost jasa medik ini kan yang bapak ibu tanyakan nah nanti unit cost ini akan menjadi tarif kita harus lihat mutu kita kalau mau naik tarif mutu kita udah bagus belum mutu kita dengan yang lain seperti apa kalau kita mau naik tarif rumah sakit rumah sakit yang lain kemudian kita lihat sejo pricing harga-harga di rumah sakit lain kemudian kita lihat ATP WTP ability to pay business to pay kemampuan membayar dan kemauan membayar masyarakat nah menghitung unit cost ini mutlak kalau ini hanya kita tambahkan sebagai indikator tambahan sejo pricing biasanya tarif bapak ibu semua hanya lihat kanan kiri tidak unit cost nanti takutnya rugi kita gak ketahuan rugi berapa kita akan komentar subsidi ke pemerintah ini nah dari investasi dan SDM ini biaya langsung ini kita bisa nilai efisien dan non-efisien lewat utilisasi orang yang datang ke sini kemudian value-aided dan non-valuided apapak